Dari visual amatir warga ini, petugasar gabungan tampak mengevakuasi korban terserat arus ombak di pantai Kelurahan Sepinggan Raya pada Senin 25 Juli pagi. Kedua korban ini bernama Sabrina dan ibunya, Siti Nurhasana. Kejadian bermula ketika Nurhasana terpeleset dan jatuh hingga terserat ombak. Sabrina yang melihat kejadian itu langsung berupaya menyelamatkan. Warga yang melihat kejadian ini berupaya menolong. Nurhasana ditemukan 1 km dari titik awal kejadian, sementara remaja 18 tahun ditemukan tak bernyawa. Nurhasana dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Udara Lanut Dombor untuk mendapatkan perawatan medis. Benar dinyatakan Siti sendiri sebagai saksi yang pada saat itu melihat ibunya terpeleset, dia segera menolong karena situasi dari air laut deras dan tidak bisa menolong ibunya, sehingga anaknya yang meninggal. Demikian mungkin yang bisa kami jelaskan, sementara kami lakukan untuk disuruh. Di pantai belakang Trakindo. Trakindo? Trakindo lama yang diketemukan 1 kg dari tempat terpeleset, di situ bisa diamankan, ditolong oleh warga sehubungan dengan arus dari laut itu deras. Jadi ibunya selamat dan ya? Ibunya selamat, anaknya tidak tertolong. Saat kejadian, kondisi gelombang laut di Balikpapan tinggi. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur.